Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya R91 Oficial Kali ini saya akan membahas Terkait Apa tugas kepala seksi Atau kasih Kesejahteraan dalam pemerintah desa Sebelum kita masuk pada pembahasannya Sahabat semua Bantu dukung channel ini Dengan cara Like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Baiklah sahabat Kita lanjut pada pembahasannya Membahas terkait tugas kasih kesejahteraan Tidak terlepas dari Penaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan organisasi Dan tata kerja pemerintah desa Di dalam peraturan tersebut Dijelaskan tugas dan fungsi Kasih kesejahteraan desa Pembahasan tersebut Dijelaskan dalam pasal 9 Ayat 3 huruf B Di dalam pasal tersebut Dijelaskan bahwa Untuk menjalankan tugas Kepala seksi mempunyai fungsi Yaitu Kepala seksi kesejahteraan Mempunyai fungsi melaksanakan Pembangunan serana Prasarana perdesaan Pembangunan bidang pendidikan Kesehatan Tugas sosialisasi Serta motivasi Masyarakat di bidang budaya Ekonomi Politik Lingkungan hidup Pemberdayaan keluarga Pemuda Olahraga Dan karang taruna Dalam pasal 9 ayat 1 Dijelaskan bahwa Kepala seksi berkedudukan Sebagai unsur Pelaksana teknis Yang mana pada pasal 9 ayat 2 Kepala seksi Bertugas membantu Kepala desa Sebagai Pelaksana operasional Nah itulah pembahasan Terkait tugas Kepala seksi Atau Kasih kesejahteraan Kasih merupakan Singkatan dari Kepala seksi Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb